Iwan Fals, musisi Ia memiliki karisma dan pengaruh yang melampaui bidangnya, yaitu musik pop. Iwan Fals atau Virgia Wan Listianto memiliki karunia untuk mendengarkan aspirasi rakyat kecil dan menuangkannya sebagai lagu yang merakyat baik lirik maupun musiknya. Kredonya adalah musik sebagai kritik sosial, selain sebagai medium ekspresi perasaan manusia yang terdalam, yaitu cinta, sebagai kritik sosial, lagu Iago Iwan memang banyak menyindir penguasa dan segala kebobrokannya, el tullah sebabnya ia pernah dicekal rezim orde baru. Iwan Fals identik dengan julukan penyanyi tukang protes, musiknya dianggap mirip dengan Bob Dylan. Karena nuansa musik country, bedanya, syair lagu Iagunya terasa lebih telanjang dan lugas. Lelaki kelahiran Jakarta Tanggal 3 September tahun 1961 ini namanya meroket sejak album Umar Bakri meledak di awal 1980-an, lagu tersebut menyuarakan keberpihakannya pada sosok guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu dirundung malam. Sejak itu, album-albumnya laku keras, Iwan memiliki jutaan penggemar fanatik yang memujanya. Kebanyakan anak muda, mereka tidak hanya rajin mengkoleksi album Iwan Fals, tetapi juga mengikuti nilai-nilai dan ajaran moral yang terkandung dalam lagu-lagunya. Konser Iwan Fals sendiri selalu dipenuhi penonton. Tahun 1989 dan 1993, beberapa konsernya berakhir dengan kerusuhan. Karena itu, rencana tur musiknya di seratus kota tak mendapat izin. Ia juga dicekal untuk tampil di satu-satunya stasiun televisi saat itu, TVRI. Awal dekade 1990-an, Iwan aktif di Padepokan Rendra di Citayam. Ia menciptakan musik kolaborasi dengan W.S. Rendra, Sawung Jabo dan Setiawan Jodi dalam kantata Takwa. Beberapa lagu mereka, misalnya Bento dan Bongkar, sempat memberi inspirasi bagi anak-anak muda untuk mempertanyakan status kuo kekuasaan. Lagu itu sempat berkumandang ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi. Iwan Fals tinggal dengan istri dan putrinya di rumahnya yang lapang, sekaligus berfungsi sebagai studionya di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Selain mencipta lagu, pada waktu senggang ia juga asyik menekuni hobinya yang lain. Melukis, setelah hirup pikuk reformasi di Indonesia, kini Iwan sesekali kembali ke dunia panggung untuk menyapa publik dan melantunkan lagu-lagu barunya. Demikian biodata singkat, Iwan Fals sang musisi yang kritis terhadap kekuasaan. Jangan lupa subscribe Kang Guru 03 Channel sebagai sesama fans Iwan Fals. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!